Amerika Serikat, AS, akan membuka pusat data bertenaga nuklir pertamanya yang menawarkan penambangan Bitcoin pada kuartal pertama tahun ini. Pusat data ini bernama Cumulus Susquehanna dan berlokasi di Pennsylvania. Dilansir dari Yahoo Finance, Rabu, tanggal 25 Januari tahun 2023, proyek ini telah diselesaikan oleh Cumulus Data, anak perusahaan dari produsen listrik independent talent energy. Pusat data ini diharapkan mulai menjadi tempat penambangan Bitcoin bertenaga nuklir dan layanan komputasi awan pada kuartal pertama 2023. Pada Agustus tahun 2021, talent energy bermitra dengan perusahaan pertambangan Bitcoin yang berbasis di AS, Terawolf untuk mengembangkan Nautilus Crypto Mini, fasilitas penambangan Bitcoin tanpa karbon, di kampus Cumulus Data. Terawolf sedang dalam. Ahab awal meningkatkan operasi penambangannya dan mengharapkan pusat data bertenaga nuklir untuk menyediakan kapasitas penambangan bersih sebesar 50 MW ke Terawolf pada kuartal pertama 2023. Pusat data seluas 300 ribu kaki persegi ini didukung oleh pembangkit listrik tenaga nuklir 2,5 GW. Tingkat kesulitan penambangan Bitcoin naik 10,26% pada Senin lalu ke level tertinggi baru sepanjang masa, Karena banyak perusahaan penambangan yang berbasis di AS kembali online setelah badai musim dingin memaksa mereka untuk menutup operasi. Disclaimer, setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca, pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual kripto. Liputan 6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.